Dan dua minggu lagi kita sudah menghadapi ujian tengah semester. Eforia untuk perniatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 sudah berakhir dan ditandai dengan kemarin untuk kegiatan sekolah, Eforia menunggu. Terima kasih. 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 Oke, Wonogiri, nanti kalau adik-adik misal pengen main ke KPU, silahkan, ya, jadi Barat, FSB, Wonogiri, pengen tahu tentang kepemiluan, pengen tahu tentang demokrasi, itu silahkan untuk bermain ke KPU Wonogiri. Di sana ada semacam rumah pintar pemilu, itu ada, kayak perpustakaannya KPU, ya, pengen tahu cara-cara menggunakan hak pilih di TPS, itu ada markupnya juga, itu markup dari TPS itu seperti apa, itu ada. Kemudian, adik-adik, kok KPU itu menjalankan pemilihan umum, dimana pemilu ini merupakan sarana untuk, untuk apa adik-adik, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nantinya akan duduk di Legislative Mountain Excerpt Koti. Jadi, Presiden dan wakil Presiden itu dipilih lewat Pemilu, ya, mulai tahun 2004, itu Presiden dan wakil Presiden itu dipilih secara langsung melalui pemilu, ya, dipilih oleh rakyat secara langsung. Kemudian, yang Legislative itu untuk memilih siapa? Ada DPR RI, kemudian ada DPD, kemudian ada DPRD Provinsi, kemudian ada DPRD Kabupaten atau Kota, itu yang Legislative. Kalau yang sekutip itu ada Presiden dan Wakil Presiden, ada Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian ada Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, itu dipilih melalui sarana pemilu. Kemudian pemilu ini, itu dilaksanakan 5 tahun sekali, ya, 5 tahun sekali. Kemudian ada asasnya, pemilu itu nggak asasnya, asasnya adalah Luper Jordil, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, pemilu ini merupakan implementasi dari demokrasi yang ada di Indonesia, merupakan pengamalan nilai-nilai dari Pancasila. Sila keberapa, adik-adik? Sila ke? Ya, pinter-pinter. Sila keempat, kelayatan yang dipimpin oleh lima kekejarsanaan dalam pengusahaan perwakilan. Nah, ini, karena demokrasi itu, apa, demokrasi itu kan beri dua kata, ya, dimos dan krakos, ya. Dimos apa dimos? Dimos, rakyat, krakos, kekuasaan, jadi demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Ya, seperti itu. Kemudian, itu tadi adalah contoh demokrasi yang secara luas atau di negara Indonesia. Itu adalah pemilu, contohnya, salah satu contohnya. Kemudian, demokrasi itu juga ada di tingkat sekolahan. Contohnya apa? Untuk memujudkan implementasi dari demokrasi di sekolahan itu apa? Pilketos. Oh, ya, di sini namanya pilketos, ya? Ya, di sini ada yang namanya pilketos. Nah, pemilu itu hampir sama dengan pilketos itu. Kalau pilketos itu lebih simple, ya. Tapi kalau pemilu itu ada tahapan-tahapannya. Itu tahapan-tahapannya itu harus sesuai dengan regulasi atau undang-undang yang ada. Seperti itu. Kemudian, kalau di sini sudah dilaksanakan pilketos, itu agak-agak juga memilih langsung, ya. Ketua ofisnya. Terus, kemudian untuk prosesnya itu juga ada ketos namanya apa? Panitia. Ada panitianya. Nah, gitu. Kemudian, itu adalah contoh-contoh, apa, di sekolahan ada lagi. Apa, kita kalau belajar kelompok, ya. Ada tugas dari bapak ibu guru. Itu juga merupakan sebuah demokrasi. Kita berdiskusi di kelompok itu. Kita menyampaikan pendapat kita, ya. Di kelompok itu kita menyampaikan pendapat kita. Kemudian, kita saling menghargai pendapat teman. Ya, mendengarkan pendapat teman, menghargai pendapat teman. Kemudian, kita mengambil sebuah keputusan yang sudah disepakati bersama. Itu merupakan wujud dari demokrasi juga. Tentunya, apa yang telah kita sepakati ini adalah untuk mencapai tujuan yang setiap baiknya dari apa yang kita tuju. Kemudian, juga, misalnya ada lagi apa? Kalau di sekolah. Ada musawarah juga. Siapa yang akan ditentukan menjadi ketua kelas. Nah, itu wujud-wujud dari demokrasi yang ada di sekolahan. Kemudian, ada lagi demokrasi, wujud demokrasi yang ada di rumah. Pernah enggak ini adik-adik diajak musawarah sama bapak ibu di rumah? Pernah enggak? Mata Masa ke, ada tiga pilihan misalnya. Ke pantai, kemudian ke, mana? Ke pantai, kemudian ke gunung-gunung misalnya seperti itu. Kemudian juga ke, mana? Ketawan Mangung. Nah, ini ada tiga pilihan. Kemudian bapak itu menutupkan, bapak sebagai kepala keluarga, menutupkan keluarganya, ibu dan anak-anaknya. Kemudian, Di-diskusikan, disawarkan bersama. Itu ternak, eh, tiktik-tiktik, ya. Nah, anak-anak bisa memberikan pendapat. Oke. Misalnya, Pak, penaknya ketawangangmu. Loh, ini ketawangangnya apa? Kok penak? Anak-anak bisa menyampaikan, apanya, alasannya. Ketawangangmu, darahnya sejuk. Banyak objek usahatanya. Nah, itu nanti ketika ibu juga berpendapat. Oh, ya, setuju ketawangangmu. Kemudian kakak juga berpendapat. Setuju ketawangangmu. Kemudian, bapak memutuskan. Karena sudah ada tiga, yang lagi, mungkin HP, ya. PNKP itu tidak bisa diusahatkan dengan keluarga. Jika kita memanak wajah atau begitu, memanak anak-anaknya untuk memutuskan bahwa di jangka. Belajar, maka, baru dipakai juga, baru dimusahakan. Nah, baru kita berkawalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.